Masih dari Kota Ambon, Tribuners, Evan Alphons mengadu KDPRD Ambon soal tindakan semena-mena Raja Uri Mesing. Evan Renold Alphons mengadu KDPRD Ambon terkait tindakan Raja Negeri Uri Mesing dan saniri yang dinilai telah bersikap semena-mena. Aduan itu menyusul pencabutan 20 dosundati yang diklaim adalah miliknya dan pencabutan dirinya selaku anak adat Negeri Uri Mesing oleh pemerintah dan saniri Negeri Uri Mesing. Terkait persoalan itu, Ketua Komisi 1 DPD Kota Ambon, Jafri Taihutu, mengaku akan menggelar rapat internal komisi guna menentukan rekomendasi komisi terhadap persoalan dimaksud. Dia menambahkan persoalan Uri Mesing ini bukan hal baru. Ini sudah lebih dari 15 tahun berjalan namun pihaknya berterima kasih bahwa upaya penyelesaian ini masih dilakukan dengan rapat bersama DPRD. Sementara itu Alphonse menambahkan bahwa keputusan negeri terhadap dirinya termasuk soal pencabutan 20 dati miliknya itu sangat tidak berdasar. Persoalan-persoalan yang tadi disampaikan maka Raja dan saniri negeri itu mencabut dosundati yang sudah diberikan oleh Raja Uri Mesing dan saniri Uri Mesing sesuai dengan interval waktu yang tadi disampaikan. Sebenarnya dengan faktanya bahwa Raja itu baru berkuasa tahun 1926. Padahal yang ditampakkan tadi Pak Raja Uri Mesing waktu itu ya itu sudah meresmikan gereja Uri Mesing itu 1922. Kan begitu. Dan foto bersama ada selain memang dokumen-dokumen tertukis tadi. Sedangkan klaim dari sendiri Raja itu ada baru tahun 1926. Karena itu kalau surat ini keluar itu palsu. Keluarga Alphonse tadi sampaikan, nah gering aja tahun 1922 sudah disulitkan. Fotonya ada kan? Disulitnya ada. Jadi saya bilang tadi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.